Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel youtube Lim Susanto, channel property yang akan membahas info seputar rumah dijual, mulai dari rumah second termurah, rumah baru developer maupun rumah ready stock developer di daerah Tangerang dan Serpong. Bersama dengan saya Santo dari Housing Property, di video review property rumah hari ini, Santo akan ajak untuk lihat rumah favorit keluarga di klaster Mahoni Sufarnasutra. Rumah lebar 8 ini berada di lebar row jalan sebesar 12 meter. Dengan bentuk model atap limas yang menggunakan genteng beton flat, rumah favorit keluarga dengan lingkungan golf di klaster Mahoni Sufarnasutra ditawarkan dengan harga Rp 1.425.000.000 dan masih bisa nego. Rumah favorit keluarga ini memiliki dimensi tanah yang berukuran 8x20 dengan luas tanah 160 meter dan luas bangunan 115 meter. Untuk lingkungan golf, rumah favorit keluarga ini bisa didapatkan dengan harga yang masih sangat terjangkau, di mana rumah lebar 8 ini memiliki 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi, serta memiliki taman di depan rumah dan kartpot untuk kapasitas satu mobil yang dicor rabat beton dengan kombinasi batu koral sikat. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel youtube Lim Susanto, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi, update review rumah baru development atau rumah second di Sufarnasutra. Di posisi depan taman, terdapat tempat untuk meletakkan nomor rumah dan kotak pos, di mana untuk metran ARPD AM berada persis di belakangnya. Sebelum masuk, kita akan melewati teras depan yang cukup luas, di mana untuk pintu utama dan kusennya menggunakan kayu solid yang divinis dengan duko warna putih. Begitu masuk, ruangan di depan kita bisa digunakan sebagai ruang keluarga. Untuk ukuran ruang keluarganya, terhitung cukup luas, di 3,2 x 3 meter, di mana dengan konsep open space tanpa sekat, area ruang keluarga ini langsung terhubung dengan area ruang makan dari rumah ini. Ini tampak keseluruhan ruangannya. Untuk material lantai di seluruh ruangan utama rumah di klaster Mahoney, sudah menggunakan homogenius style warna krem ukuran 60 x 60. Di lantai satu ini, terdapat satu kamar tidur tamu yang berukuran 2,9 x 3,5 meter, dan memiliki dua daun jendela bahan aluminium menghadap ke bagian depan rumah. Untuk menuju ke kamar mandi tamu, kita mesti turun dua anak tangga, di mana di bagian bawah tangga ini bisa dimanfaatkan sebagai ruangan untuk gudang kecil. Di sebelahnya, terdapat satu kamar mandi tamu yang sudah lengkap dengan kloset duduk, wastafel, dan shower merek Toto, serta terdapat jendela kaca bahan aluminium yang bisa dibuka, dan tersedia titik instalasi untuk pemasangan elektrik water heater. Untuk plafon seluruh ruangan utama rumah ini, menggunakan rangka hollow metal yang ditutup dengan plafon berbahan gypsum, dengan ketinggian 3,2 meter untuk floor to ceiling ruangan. Lanjut ke bagian dapur, ruang dapurnya cukup luas, lengkap dengan top table-nya yang dicor, yang di-finish dengan menggunakan keramik putih ukuran 30x30, lengkap dengan kitchen sink. Di dalam ruang dapur ini, juga terdapat jendela kaca yang bisa dibuka, dan memiliki akses pintu samping, untuk menuju ke bagian depan rumah. Kita menuju ke bagian belakang dari rumah ini, di mana untuk sisa tanah di taman belakang rumah, masih sangat luas, dan masih bisa dimanfaatkan untuk perluasan pengembangan bangunan, jika dibutuhkan. Ini tampak keseluruhan sisa tanah yang masih bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman semua. Di depan kita, terdapat ruangan untuk service area, di mana di dalam ruangan tersebut, terdapat satu kamar tidur, dan satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Saat kita mau naik ke lantai 2, di area tangga, terdapat jendela kaca yang cukup besar, sehingga untuk pencahayaan ruangan tangga di siang hari, menjadi sangat baik. Di lantai 2 ini, terdapat 2 kamar tidur, dan 2 kamar mandi. Kita masuk ke kamar tidur anak, yang memiliki ukuran sama persis seperti kamar tidur tamu, yang berada di lantai 1, dan memiliki 2 daun jendela bahan aluminium, yang menghadap ke bagian depan rumah. Di sebelahnya, terdapat satu kamar tidur utama yang sangat luas, dengan jendela panoramik yang sangat besar menurut Santo, sehingga untuk pencahayaan ruangan di dalam kamar tidur utama, menjadi sangat baik. Di dalam kamar tidur utama ini, juga memiliki pintu akses untuk menuju ke area balkon, agar pemilik rumah ini, bisa menikmati suasana asri lingkungan rumah di kawasan Gulf Sufarnasutra, klaster Mahoni. Di dalam kamar tidur utama ini, juga terdapat ruangan untuk walk-in closet, di mana di ruangan ini, bisa untuk meletakkan lemari pakaian dan meja rias. Di depan area walk-in closet, terdapat satu kamar mandi dalam, yang lengkap dengan kloset wastafel dan shower merek Toto, serta tersedia titik instalasi untuk pemasangan elektrik water heater. Di depan ruangan kamar tidur anak, juga terdapat satu kamar mandi yang berukuran 1,85 x 1,75. Untuk pemasangan seluruh dinding keramik kamar mandi, sudah terpasang sampai dengan batas pelafon ruangan, baik untuk kamar mandi yang berada di lantai 1 maupun di lantai 2. Rumah favorit keluarga dengan lingkungan Gulf di klaster Mahoni Sufarnasutra, ditawarkan dengan harga Rp 1.425.000.000 dan masih bisa nego, baik dengan cara pembayaran cash maupun KPR. Bagi teman-teman yang mencari unit rumah lain, dengan DP yang bisa dicicil, atau rumah second murah lainnya, baik rumah 1 lantai maupun 2 lantai di Sufarnasutra, bisa klik link WA Santo di kolom deskripsi, untuk tanya-tanya atau konsultasi seputar informasi properti lainnya. Bagi teman-teman yang tertarik, dan ingin lihat langsung rumah favorit keluarga dengan lingkungan Gulf di klaster Mahoni Sufarnasutra, bisa janjian dengan Santo melalui telpon atau WA ke nomor handphone 0812-800-2364. Sampai jumpa di video review rumah Santo berikutnya, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk di like, share, dan komen. Thank you for watching.